Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Pekes atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Hari ini istimewa sekali, malam ini istimewa sekali, karena ini sudah masuk episode GERDI 2021. Oh salah, ini tahun ini ya. Ini episode ke-100 Juwita Jabipa Siniar. Makanya tamunya juga istimewa. Kenapa dia istimewa? Banyak hal yang unik dari dia ya. Siapa dia, bintang tamunya? Tanpa menunggu lama-lama, kita persilahkan saja beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Baik, selamat malam. Nama saya Johan Nesaragi. Umur saya 41 tahun dan saat ini saya berada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas ataupun bekerja di salah satu grup hotel internasional, Swiss Bell International Indonesia. Dan saat ini saya bertanggung jawab untuk pembukaan hotel ataupun pre-opening hotel Swiss Bell Court Kupang. Dan ini menjadi Swiss Bell Court pertama di Indonesia. Oke. Ini Bapak bekerja di otot tapi kok kayaknya lemes tali belum makan kayaknya ini Pak? Atau gimana nih? Di sana? Bahan makan? Bukan, bukan. Tidak represent seorang hotelier gitu loh? Bukan tidak represent. Karena kan masih introduction loh. Kalau awal-awal udah bersemangat, nanti akhirnya nggak bersemangat tau. Jadi awalnya pelan dulu, lama-lama naik. Hotel itu kan begitu. Kalau langsung semangat tiba-tiba di pertengahan jalannya letoy ataupun lemas ya, you are not hospitality. You have to be slow, consistent, and up. Oh gitu. Gitu. Baik. Menarik sekali. Apa kabar Pak Johanes? Sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat, ya. Sudah divaksin? Sudah. Sudah. Dua-duanya sudah vaksin. Sudah vaksin pertama dan kedua. Sudah. Oke. Jadi sudah cukup confident ya. Oke. Boleh tau nih Pak, sebelum kita ngobrol panjang, lebar, tinggi, rendah, dalam dangkal. Itu semua lawan kata ya Pak. Santai ya. Ini. Boleh tau nggak nih Pak, lagu yang seminggu ini Pak Johanes sering dengar dan juga dinyanyikan? Indonesia apa lagu barat nih? Lagu Uganda ada mungkin Pak? Lagu apa aja sih? Oke. Kalau lagu Indonesia yang sering saya dengar itu dalam minggu ini banyak ya. Soalnya kan saya harus pilih-pilih lagu juga untuk di hotel. Jadi kan sekarang ini saya harus pilih-pilih lagu untuk di outlet. Jadi banyak yang lagu saya dengar hari ini. Lima teratas yang sering Bapak dengar atau tiga teratas yang sering bapak dengar? Tiga teratas yang sering saya dengar itu lagu dari Club Project yang akustik. Lagu lama Pak? Iya, karena kan ini kan di hotel ini selera daripada, taste daripada pemilik hotel adalah lagu-lagu klasik. Karena yang penyuka Blackpink mungkin belum sanggup tinggal di hotel atau gimana Pak? Yang muda-muda itu tinggal di hotel kali ya? Ada juga sih. Yang kedua lagu Andes. Andes. Yang ketiga itu lagu dari Bunga Citalostari. BCL-BCL. BCL, baik. Nasionalis sekali kayaknya ya Pak ya? Baik. Walaupun tadi nama hotelnya itu agak kebarat-baratan ya. Menarik. Kemudian saya mau tanya nih Pak. Ini kan sekarang posisinya di Kupang dan sekarang Bapak adalah seorang hotelier. Boleh cerita nggak Pak, gimana awalnya Bapak terjun ke dunia ini gitu? Kenapa Bapak nggak terjun ke dunia astronot atau tentara? Atau apalah misalnya gitu. Karena Bapak ini kelihatannya tegas nih Pak. Oke. Bukan, bukan tegas ya. Apa namanya. Awalnya sih saya nggak pengen kerja di hotel ya. Pengennya saya itu waktu masih sekolah itu pengen jadi seorang pendeta ya. Oh, oke. Pendeta di mana Pak? Di Pura? Di gereja atau di kuil mana? Di gereja. Oh, di gereja. Saya besar dan saya lahir dan besar di TUMU. Lahir, TUMU besar itu di GKPS. Itu gereja saya. GKPS itu gereja Kristen Potesan Simalungun. Saya orang Simalungun. Simalungun ya. Saya kelahiran pemataan siantar. Jadi, saya pengen melayani. Karena Pak, waktu kecil saya suka sekolah minggu. Lihat orang berkotbah. Jadi pusat perhatian dan bisa menjadi contoh. Nah, sering berjalannya waktu, ternyata terkadang itu alam yang membentuk, situasi yang membentuk, keadaan yang membentuk kita. Nah, di tengah kondisi saya mau masuk sekolah SMP itu, nilai saya nggak cukup masuk negeri ya. Misalnya kan dulu kan zaman saya sekolah itu, masuk sekolah negeri itu kan sebuah kebanggaan. Masuk sekolah negeri, SMA negeri itu sebuah kebanggaan. Prestis. Tetapi saya tidak bisa masuk. Dianggap pintar gitu ya? Dianggap pintar. Iya, tetapi saya nggak bisa masuk. Karena dulu nilai evolusi murni saya nggak mencukupi. Berarti Bapak nggak dianggap pintar dan kenyataannya juga Bapak nggak pintar, gitu? Bukan, nanti kita berbicara ke segmen berikutnya. Oke, baik. Nah, oke. Habis itu, saya berpikir yaudah saya masuk sekolah pariwisata. Dan saya menikmati sekolah di pariwisata itu karena apa? Ternyata bukan hanya menjadi seorang pendeta, kita bisa melayani orang. Bukan hanya menjadi seorang pendeta, kita bisa menjadi panutan. Bukan hanya menjadi seorang pendeta. Saya hentikan dulu di situ. Tadi kan dari, karena memang untuk masuk ke sekolah menengah atas negeri, itu tidak mencukupi nilainya, sehingga masuk ke SMIT. Kenapa? Kan sebenarnya kan ada sekolah vokasi yang lain ya, jurusan yang lain gitu. Yang mengarahkan untuk ke pariwisata ini siapa waktu itu, Pak? Siapa yang menginspirasi atau memang Bapak sudah, oh oke, ini kayaknya unik nih, gitu? Ada nggak yang menginspirasi itu? Ya pasti ada dong. Oke. Pasti dong. Ya siapa, Pak? Kenapa nggak ke STM atau ke SMK gitu misalnya? Ke menjahit gitu misalnya. Atau sekolah pertanian? Karena daerah sekolah pertaniannya bagus. Ya karena kayaknya harus membangkitkan lagi nih memori 25 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu ya. Oke. Jadi, saya melihat kondisi juga di keluarga juga dalam kondisi yang normal. Keuangan juga masih pas-pasan. Kalau saya mau masuk sekolah STM ataupun masuk sekolah menengah ekonomi, gitu kan, kami pikir-pikir ini mau jadi apa ya? Saya akhirnya minta mendengarkan saran dari orang tua ya. Dari mama saya dan dari bapak saya, termasuk juga dorongan dari salah seorang abang saya di Jakarta. Ya udah masuk semip aja, pariwisata aja. Karena di pariwisata itu lagi berkembang. Ya kenapa tidak? Ya kan, kenapa tidak? Dan sebagai anak yang patuh dengan orang tua dan nasihat, ya kita jalani, begitu loh. Saya jalani. Ketika itu, saya jalani. Dan saya menikmati. Saya menikmati itu dengan penuh semangat. Tiga tahun saya sekolah. Dan saya melihat hotel, jadi pegawai hotel itu juga bisa jadi panutan. Ya puji syukur sama Tuhan. Selama saya di semip itu, di semip SNUC, itu saya SMK pariwisata yang kedua di Pematang Syatar. Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya juara 1. Oh, oke. Karena memang, bapak, bapak, ingin membuktikan kah kalau NEM itu tidak melulu jaminan orang pintar atau bisa menguasai pelajarannya atau memang bapak sangat menikmati. Wah, keren nih sekolahnya. Atau ini pelajarannya saya suka nih, gitu. Kok kayaknya unik nih pelajarannya. Sehingga bapak benar-benar tampil sebagai juara di saat sekolah di situ. First of all, I love. I love the curriculum. Second, I enjoy to study there. Yang ketiga, the third thing is, saya bisa menemukan patient saya akhirnya di situ. Oh. Melayani orang. Melayani orang dan di kelas 2 itu saya jadi ketua OSIS. Oke. Dan saya, apa yang saya sampaikan di depan umum, apa yang saya sampaikan di dalam sebuah organisasi, didengar orang. Karena apa, dari kecil memang mimpi saya, saya tuh pengen jadi orang mendengarkan saya berbicara, dari kecil saya pengen orang mendengarkan saya menyampaikan sesuatu, dan apa yang saya sampaikan itu memberikan manfaat buat orang. Nah, akhirnya saya menikmati di hotel. Saya itu tamat tahun 97, di mana teman-teman saya satu sekolah itu masih bergelut untuk memasuki dunia perguruan tinggi. Saya tahun 97, sudah mulai kerja di hotel, Bu. Dan saya langsung jauh dari orang tua saya. Langsung pegang duit ya, Pak? Langsung pegang duit, langsung krismon. Krismoneter. Langsung pegang duit. Dan duitnya bisa berkali-kali dari duit saku bapak yang selama ini waktu sekolah ya, gitu. Terkaget-kaget juga nggak waktu itu pertama kali dapat duitnya? Ya pasti dong, Bu. Namanya umur 17 tahun, kita kerja. Ya kan, walaupun cuma ngelap piring, ngelap lantai, ngelap kaca. Dapat duit. Wah, keren nih kerjaan. Karena bisa di rumah, disuruh gitu nggak pernah dapat duit ya. Pasti nggak pernah dapat duit, kan? Kalau karena kan itu kan sudah kewajiban di rumah, tau. Oke. Saya mundur sedikit lagi, Pak. Ini ya. Sebelum nanti belokannya. Ini sebenarnya lagi di jalan mana sih? Oke. Tadi kan kita tahu kalau di perhotelan itu kan ada, tadi mau cuci piring, ada yang mau masak. Nah, kenapa memilih bagian itu? Sementara kan di hotel itu kan ada bagian lain. Ada security misalnya. Ada bagian yang di front office misalnya. Nah, itu kenapa dulu ada di bagian itu? Atau memang semuanya dulu pernah dikerjakan? Atau bagaimana? Oke. Di hotel itu memang punya beberapa bagian ya. Ada namanya front office, housekeeping, kitchen, food and beverage service. Nah, saya spesifikasi saya itu, kehalian saya itu di awal-awal itu adalah di F&B service. Di F&B service itu di restoran ya. Di restoran dan bar. Ketika saya menjadi seorang waiter, saya bisa memberikan pelayanan. Dari situ saya belajar bahwasannya menjadi seorang pelayan itu dengan banyak cara. Ya, karena melayani itu kan adalah sebuah pekerjaan bagaimana kita membuat orang senang. Melayani itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah suasana di mana orang bisa akhirnya senang. Orang akhirnya terpenuhi keinginannya. Jadi di restoran itu saya pikir, wah enak nih. Ya sekembaris, kadang-kadang waktu saya jadi waiter itu kan kalau habis makan itu kadang ada sisa, bukan sisa, lebih makanan daripada bufet itu kalau sarapan pagi ya. Kita coba makan tuh. Saya hobinya makan. Setiap hari makan, tapi nggak gemuk-gemuk. Nggak tahu entah kenapa, memang sudah faktor gain kali nggak bisa gemuk ya. Makan. Jadi saya orang yang jadinya suka dengan kuliner. Akhirnya di situ. Saya ngerasa, wah ini patient saya nih. Saya selalu mengutarakan hal ini. Nah, seiring berkejalannya waktu. Sebentar. Jadi para penengar... Saya menikmatinya. Nah, para penengar Juita Jabi, Pak, Siniar, ataupun penonton, kebetulan Pak Johannes ini, nggak kebetulan sih, podcast ini banyak dengar remaja, Pak. Mulai dari 12, 17, banyak ya. Nah, tadi mungkin sedikit mundur lagi ya, ketika masuk sekolah di SMIP tadi ya, sekolah menengah pariwisata itu, dari mulai masuk itu, pada saat zamannya Pak Johannes ya, itu sudah langsung diarahkan untuk di F&B, Food and Beverage, atau semuanya dulu, atau bagaimana Pak? Sudah langsung penjurusankah waktu itu mungkin adik-adik atau warna pendengar di sini ada yang belum familiar dengan apa itu SMIP? Awal dulu itu masih secara umum, hotel dan travel. Oh, hotel dan travel. Dan saya hanya ambil jurusan di hotel, bukan di travel. Di hotel itu, kalau kita jurusan hotel, kita belajar semuanya. Belajar front office, belajar F&B, dan belajar housekeeping. Tidak belajar dapur. Karena dapur itu punya spesifikasi khusus. Jadi, belum ada dulu untuk dapur. Tapi keperkembangannya waktu sekarang baru ada, itu namanya tata boga. Tata boga. Nah, kemudian yang mengarahkan Pak Johannes ke restoran atau bar ini, gurunya kah, atau memang setelah Bapak mencoba beberapa mata pelajaran yang ada pada saat itu, housekeeping, front office, Bapak lebih interest ke sini nih, menemukan passion-nya di restoran, bar, itu menemukan passion-nya di situ. Kesukaannya di situ. Iya. Saya lebih suka di restoran. Apa namanya itu, kita diarahkan nih, diarahkan ini, mau ikut jalur mana nih, FOK, F&B kah, atau housekeeping kah. Saya pikir F&B itu enak. Dan saya memilih F&B jadi waiter itu enak. Karena apa? Ya enak aja. Makanannya enak, ketemu orang, ada ketemu orang. Ya kan? Dan nggak ribet. Di F&B itu nggak ribet. Yang penting kita punya niat. Niat dan mau belajar. Di F&B itu nggak ribet. Di food and beverage itu tidak ribet. Yang ribet itu adalah kalau kita malas. Itu kayaknya semua juga ribet, Pak. Oke. Nah, kemudian setelah tamat sekolah, Bapak langsung bekerja di hotel bertaraf internasional pada saat itu, kan? Nah, itu prosesnya gimana, Pak? Kan kita, kebetulan saya juga dulu, bekerja yang memang diarahkan untuk langsung siap, sekolah yang diarahkan untuk langsung siap bekerja. Tapi yang saya alami adalah ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, itu berbeda 180 derajat dari apa yang kita pelajari. Sehingga sebenarnya agak-agak culture shock juga sebenarnya waktu itu. Nah, yang Bapak alami sendiri gimana? Ini, oh, ini nih yang saya pelajari nih. Atau gimana, Pak, waktu itu? Jadi, saya ketika kelas 3 semip, itu datang tim dari Bali, dari klub Mediteranian, dan mereka mau mengadakan perekrutan kerja secara massal, karena mereka akan membuka resort di Pulau Bintan, di Kepulauan Riau. Dan mereka datang bersekolah, datang ke sekolah, untuk interview, menginterview anak sekolahan lah yang mau sekerja. Saya kan, saya orangnya percaya diri ya, Bu, ya. Saya mendaftar, kita itu ada sekitar 200 orang, alumni dan siswa yang akan tamat, yang akan lulus di semester akhir, yang diseleksi. Tahap seleksi pertama itu, saya lulus. Seleksi administrasi lah, saya bilang. Saya lulus, ujian bahasa Inggrisnya lulus, ujian psikologinya lulus, saya masuk ke tahap berikutnya di hari yang sama. Itu interview. Interviewnya itu bukan dengan orang Indonesia, Bu. Interviewnya itu saya di-interview dengan, saya masih ingat sampai sekarang, itu namanya Bapak Nikolas Jogravos, itu sudah almarhum, Bapak Nikolas Jogravos ini orang Yunani. Gris. Banyak orang Yunani, orang Gris. Saya di-interview, yang pasti dengan bahasa Inggris ya, Bu, ya. Bukan dengan bahasa Indonesia. Selama proses interview itu, saya masih ingat sekitar 25 menit, saya di-interview. dari 90 orang yang lulus, tahap pertama, untuk mengikuti tahap kedua. Di tahap kedua, hasil seleksi interview itu, saya lulus di nomor satu. Ini boleh tahu, ini interview pertama Pak Johannes dengan orang asing, kan? Iya. Oke. Nggak deg-degan waktu itu, Pak. Saya memang tahu, Bapak percaya diri, seperti Bapak sebutkan, tapi nggak deg-degan, atau ini siapa nih, mahluk apa nih, kenapa kulitnya berbeda, gitu. Enggak? Enggak. Enggak. Menarik. Dan, setelah tiga minggu, hasil interview dikeluarkan, itu dapat surat, dari, dari Bali, saya masih ingat itu, surat itu diantarkan sama guru, yang membaca surat pertama kali itu adalah, almarhum Bapak saya. Almarhum Bapak saya, dan, dia bilang, di belia almarhum mengatakan, kau, lulus, mau kerja, ke Pulau Bintan, merantau. Sudah siap kau merantau. Surat Bapak saya kan agak-agak keras. Begitu. Sudah siap merantau. Sudah, Pak. Kau masih umur 17 tahun. Ya, nggak apa-apa, Pak. Dan akhirnya, saya, punya niat, punya tekad, merantau. Jadi, umur 17 tahun itu, setelah lulus, dapat penempatan, dapat tanggal keberangkatan, dari sekolah, dari, kita berangkat dari sekolah sama-sama itu, naik, naik bus, Bu. Ada berapa yang menang waktu itu, dari 90 itu? 41 orang. Oke. 41 orang. Kita naik bus, dari Pematang Syantar, dari kampung halaman saya, ke Dumai. Itu sekitar 18 jam naik bus. dari Dumai ke Pulau Bintan, ke Batam, itu naik speedboat, sekitar 8 jam. Dari Batam, ke Pulau Bintan, kita naik speedboat lagi, itu sekitar 45 menit. Jadi, hampir sehari semalam, kita di jalan, dan sampai di Pulau Bintan, wow, saya sudah di kampung orang nih. lihat laut, lihat situasi yang berbeda, dan, ya bersyukur sama Tuhan. Akhirnya, tanpa banyak kendala, merantau. Jadi, itu ceritanya, Bu. Baik. Seru ya. Mudah saja sepertinya, kelihatannya, perjalanannya dari sekolah, tamat SMP, sampai bisa langsung bekerja. Jadi, Bapak, gak pernah ngerasain yang namanya, pengangguran, ya waktu itu ya, seperti orang lain ya. Tidak ada itu ya, waktu itu? Tidak ada, tidak ada. Saya langsung bekerja. Oke, tidak mengerti, tidak mengalami. Pengangguran, baik. Ini saya langsung berubah nih, suaranya ketika ngomong pengangguran. Oke. Kemudian, ini kan tadi Bapak bilang, mengingat, memori 25 tahun yang lalu. Jadi kan, kalau dihitung-hitung, kira-kira sudah mau masuk, ini masuk dekade ketiga, Bapak, tekun di dunia, perhotelan ini, pariwisata perhotelan ini ya. Nah, enggak bosan Pak, selama itu di situ? Dibilang bosan, tidak. Tidak, saya tidak pernah bosan, karena, kita tidak akan pernah menimbul, merasakan sebuah kebosanan, apabila kita mencintai, apa yang kita kerjakan. Oke. Tapi, betul, itu ya, sejatinya begitu ya Pak ya. Tapi, apakah pernah, misalnya, mencoba, dunia yang lain, maksudnya dunia, dunia antariksa, atau dunia, bukan dunia perhotelan. Karena memang, setahu saya juga memang, apa ya, kalau hotel itu memang, layak disebutkan dunia ya, karena dia semuanya ada. Kalau bidang, apa ya, bidang, perkopian misalnya, dunia perkopian, kayaknya itu terlalu besar gitu, kedengeran. Tapi kalau hotel memang, dunia perhotelan. Karena kita, tinggal di hotel, semuanya ada gitu. Kalau kita di kebosan kopi kan, enggak semuanya ada gitu kan. Ya kan, kira-kira seperti itu ya, perbandingannya. Walaupun saya tahu, ini perbandingannya enggak gitu pas ya. Bapak pernah enggak mencoba dunia lain, dunia, apa saya katakannya, dunia perbankan misalnya. Perbankan juga mungkin ada, pelayanan yang lain gitu. Atau dunia yang, tidak ada hubungannya, atau agak jauh, dengan dunia hospitality perhotelan ini. Pernah nyoba? Belum. Belum pernah ya? Saya tidak pernah mencoba. Saya tidak pernah mencoba. Baik. Menarik sekali. Karena, apakah memang Bapak selalu menemukan tantangan baru, di dunia perhotelan ini? Ini katakan, ini sudah masuk dekade ketiga. Apa yang signifikan dari setiap dekade ini Pak? Menurut Bapak. Sehingga Bapak terus kayaknya, terus saya yakin ini, Bapak bisa bertahan seperti ini ya, karena memang, kenyataannya juga karirnya kan naik terus. Itu kan pasti karena belajar ya, salah satunya. Saya yakin ada banyak hal yang menyebabkan itu. Tapi, menurut Pak Johannes nih, apa yang berbeda dari setiap dekade itu? Atau enggak usah setiap dekade deh, setiap sekali lima tahun itu, apa yang berbeda menurut Bapak? sehingga terus harus memutahirkan pengetahuan dan kemampuan kita. Ini pertanyaannya terlalu serius ya? Boleh diminum dulu kopinya? Enggak begitu serius. Enggak begitu serius sih, cuman agak, cuman tidak begitu serius. Tapi agak berat, Bu. Karena mungkin saya kasih perbandingan ya, saya kasih perbandingan mungkin gini, saya misalnya, ya sudah cukup lama juga bekerja di berbagai bidang, tapi memang benang merahnya adalah development. Karena itu, mungkin tadi seperti Bapak bilang, saya menyenangi, itu passion saya. Membuka wawasan baru, berbagi pengetahuan, itu saya senang sekali. Dan isu yang dikerjakan banyak. Jadi enggak pernah lagi kepikiran mau, oh aku mau kerja di tambang, karena di tambang itu duitnya banyak. Enggak pernah lagi punya pikiran kayak gitu. Setelah 3 atau 4 tahun menekuni dunia development ini. Nah kalau Pak Johan sendiri, apa yang berbeda? Sehingga Bapak, ini bagus, ini bakal sustainable. Karena nanti pertanyaan ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya berikut-berikutnya. Karena ada 17 ribu pertanyaan loh, Pak Johan siap kan ya kira-kira. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting honornya pas. Oke, ini sebagai development saya langsung kasih tau aja, ini self-funded ya Pak ya. Mohon diingat ya. Baik. Oke. Yang menjadi pusat pemikiran saya adalah tiga hal. Yang pertama itu adalah dunia pariwisata ini tidak akan pernah berhenti. Dunia pariwisata ini selalu berkembang dan selalu dinamis. Yang ketiga, dunia pariwisata ini selalu memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Dunia yang lain kan juga begitu Pak? Kecuali dunia goik. Itu pandangan saya. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Setiap saat orang akan berpariwisata. Setiap saat orang membutuhkan yang namanya itu liburan. Setiap saat orang membutuhkan yang namanya itu les, apa bukan hanya hiburan. Setiap saat itu dengan berpariwisata itu orang pengen diperhatikan. Pengen dilayani. Dan setiap saat dan pengen dilayani. Dan dalam pariwisata itu banyak elemen-elemen masyarakat yang terbantu. Dan dalam pariwisata itu dengan adanya pariwisata di satu tempat, dengan adanya hotel di satu tempat, banyak ekonomi yang akan terbantu. Kalau kita berbicara yang lain, saya tidak paham. Kita berbicara perbankan, saya tidak paham. Kalau kita berbicara masalah pertanian, saya tidak paham. Tetapi kalau kita berbicara tentang hotel, di hotel ini semuanya ada, Bu. Ibu mau berbicara tentang apa di dunia perhotelan? Kemutahiran teknologi, kita harus pakai. Terdepan di hotel biasanya. Terdepan di hotel. Ketika kita berbicara pemutahiran ilmu perhotelan, apa yang akan terjadi satu, dua, tiga tahun ke depan, itu di hotel. Itu yang saya tahu. Karena kan saya sudah ekspor di bagian saya. ketika sebuah perhotelan itu ada di satu tempat, di PAPA itu, di tempat, sustainability-nya jalan, Bu. Dari segi pendidikan, kita akan merekrut orang-orang dalam satu tempat itu untuk bekerja di tempat kita, memberikan pelatihan, terus CSR, dengan memberikan kontribusi dari hasil dari keuntungan hotel, semuanya kita kerjakan. Jadi, hotel itu, para wisata itu memang benar-benar membuat sebuah kehidupan baru, dan membuat kita itu tetap harus dinamis, tidak stagnan. Dan saya menikmati itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini poin yang sangat utama adalah di hotel itu karir bisa jalan cepat kalau kita mau. Kalau kita untuk berkarir dalam hidup di hotel itu, itu bisa. Ibu bisa bayangkan, saya kalau dipikir-pikir hanya tempatan SMK loh, Bu. Hanya tempatan sekolah menengah kejuruan. Tetapi ketika kita mau belajar, mau mengadaptasikan diri kita dengan sebuah lingkungan dan teknologi, kesempatan itu pasti ada. Kesempatan itu pasti ada. Ini menarik ya. Saya tahu, saya pikir ini satu di antara one in a million. Sekarang kan Pak Johanes umurnya baru 41 gitu ya. Tapi sudah menduduki posisi operasional tertinggi di sebuah hotel. Dan itu hotel bertaraf internasional. Dengan latar belakang pendidikan formal, itu cuma sampai sekolah menengah atas, sekolah kejuruan atas. Saya yakin Bapak banyak mengikuti pelatihan ataupun pendidikan atau sejenisnya sehingga bisa ke level ini atau ini saya ganti aja pertanyaannya. Gini aja. Gini. Kok bisa? Sementara kita tahu mungkin pada saat zamannya Pak Johanes atau mungkin zaman sekarang juga ya pendidikan perhotelan itu lulusannya kan dilihat ya di Indonesia yang terkenal itu pendidikan di Bandung kalau di luar negeri ada di Swiss juga sekolahnya banyak dan terkenal artinya mereka mendominasi lulusan-lulusan alumni-alumsi itu mendominasi sementara Pak Johanes sepertinya dimana itu Simalungun dimana itu Simalungun itu kan mungkin orang tidak begitu familiar dengan tempat itu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi persaingan itu kan Bapak gak sekolah gak lanjut sekolah gak lanjut ke pergeruan tinggi atau ke akademi bahkan gitu karena memang Bapak tahu ilmunya bisa dipajari di dalam saja atau memang pernah gak sih kepikiran ke situ baik saya memiliki memiliki apa ya everyone has a dream setiap orang punya mimpi dan kita harus menggantungkan mimpi kita itu ke tinggi langit ya setuju seperti kata Bapak funding father kita ya Bapak proklamator kita Soekarno nah ketika saya menyadari keterkurangan saya dalam bidang pendidikan saya harus mencari pendidikan yang non formal yang dimana itu bisa men-support skill saya nah dan itu saya lakukan di hotel itu kan banyak training banyak program-program training di hotel itu banyak program-program development untuk staff dan itu saya ikutin semuanya tanpa harus melihat waktu yang namanya kalau kita mau dalam hidup ini harus ada yang dikorbankan waktu dan karir itu adalah dua elemen yang sangat crucial Anda bisa menikmati waktu dan Anda bisa menikmati menjalankan karir tapi Anda tidak bisa mendapatkannya dua-dua kalau kita mau berkarir kita harus fokuskan waktu kita ke arah ini kalau kita hanya mementingkan waktu yaudah pulang kerja 8 jam kerja yaudah pulang bisa di rumah bisa bisa jalan-jalan bisa nongkrong sama teman-teman nah saya tidak melakukan itu di awal-awal karir saya saya training belajar 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 dan ya keluarga saya juga mendukung istri saya mendukung istri saya sangat mendukung mertua al-mahrum mertua saya juga sangat mendukung ya saya mengikuti saya menginvestasikan waktu saya untuk belajar belajar training dan yang paling penting dalam sebuah institusi itu adalah buat diri kita itu disenangin orang tanpa harus kita berbahasa-bahasi make people happy to you based on your job result buat orang senang dengan Anda dengan hasil kerjamu dan itu saya lakukan dan akhirnya saya bisa menikmati itu dan saya bisa berapat bisa saya persahabannya bisa menikmati sebuah perjalanan dimana teman-teman saya belum bisa menjalan menelaksanakan itu kalau kata si Valentino Rossi Yamaha selalu terdepan that's it for me saya ketika saya bapak pakai Yamaha apa pakai Suzuki pakai Yamaha jadi ketika saya berkeluarga keluarga juga mendukung ya keluarga sangat mendukung istri anak-anak jadi saya itu memulai karir saya itu naik itu ketika saya punya anak ketika saya berkeluarga itu memang benar-benar semakin fokus ya dan ada tantangannya kan saya harus pindah jauh dari keluarga saya itu dari anak istri saya itu saya harus keluar negeri bu sekolah menikmati non formal pendidikan non formal di salah satu universitas ataupun akademi para wisata terbesar di Dubai saya sekolah di sana sembari saya kerja di Dubai dan saya sekolah itu tidak dibayar tidak bayar saya dapat beasiswa dari perusahaan saya bekerja dan saya belajar manajemen perhotelan belajar manajemen perhotelan disitu saya banyak belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin to manage mengatur dari itu saya banyak belajar oh ya begini caranya mengatur ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan skill tapi kita harus bisa mengandalkan juga knowledge karena pada saat saya sekolah itu teman saya sekolah tidak ada orang Indonesia semua orang-orang yang masih muda-muda orang-orang bule orang-orang orang bule terus dia itu orang orang Libanon Libanis Egyptian orang ini masih muda-muda saya juga harus terpacu semakin terpacu lah untuk belajar dari situ saya belajar oh iya ilmu juga harus dikembangkan skill juga harus dikembangkan pengetahuan juga harus dikembangkan dari situ saya terus tiap hari belajar belajar hal-hal yang baru dan sampai sekarang baik menarik sekali ya Pak karena jadi Bapak juga sudah tidak lagi kepikiran untuk melanjutkan pendidikan formal seperti yang banyak dipilih orang-orang kan gitu ya ini lebih pendidikannya lebih implementatif gitu ya lebih aplikatif lah karena ini langsung di dunianya gitu ya seperti itu ya kira-kira ya artinya itu tidak pernah lagi menjadi burden atau apa ya perasaan tadi kayak gimana ya saya beda nih gitu saya sekolahnya cuma sampai sekolah menengah nih gitu karena sebenarnya di kenyataan di profesi yang Bapak ikutin itu sudah menyediakan juga pendidikan-pendidikan yang sangat mendukung pekerjaan gitu ya jadi menarik ya baik kemudian tadi pertanyaan saya belum dijawab nih Pak yang soal sudah hampir masuk dekade ketiga ini di dunia pariwisata ini khususnya perhotelan nah ada gak sih perubahan-perubahan yang Bapak perhatikan ini tidak ada lagi ini sudah tidak dipakai lagi gitu tahun ini atau 10 tahun belakangan ini ini yang perlu ditekankan 10 tahun pertama Bapak bekerja ini yang harus ditekankan ada gak sih Pak perubahan-perubahannya gitu Pak ya pasti ada Bapak banyak karena kan Bapak 10 tahun terakhir di Indonesia kan ya 10 tahun terakhir ya 6 tahun terakhir 10 tahun terakhir kan sudah di Indonesia sebelumnya pernah di luar baik pertama itu perubahan yang saya rasa perubahan yang saya lihat itu adalah etos kayak gimana tuh etos kerja etos kerja ya saya bilang etos kerja yang tahap-tahap awal ya Pak ya 10 tahun pertama ya ya etos kerja yang kedua itu yang ketiga itu komunikasi yang kedua apa tadi Pak maaf keputus yang disiplin Bu disiplin yang ketiga itu berkomunikasi gimana tuh Pak yang yang keempat itu passion apa ya bahasa Indonesia passion saya gak tahu bahasa Indonesia passion itu apa ya saya tahu yang passion kesukaan kesukaan ketekunan ketekunan itu itu yang itu yang yang saya lihat tidak dimiliki orang-orang 10 tahun belakangan ini oke oke kalau kenapa kenapa ya mereka orang-orang yang sekarang itu melihat sebuah hotel itu hanya sebagai persinggahan hmm persinggahan untuk bukan dunia bukan dunia hanya sebagai persinggahan dan di hotel itu yang saya lihat yang sekarang saya rasakan kalau orang dulu kerja di hotel kan semangat nih semangat sampai 20 tahun semangat udah apalagi sekarang nih kondisi covid pandemi begini orang aduh ngapain sih lagi kerja di hotel banyak impact banyak dampaknya ada virus ada begini ya kan resikonya juga penganggurannya juga makin banyak begitu yang gak tahu hotel paling bersih sebenarnya hotel paling menerapkan standar prokes dari dulu sebenarnya kan oh iya iya jadi itu tidak dimiliki orang jadi sekarang orang yang tamat dari masuk sekolah masuk ke hotel itu dia berpikir gue harus jadi manajer nih gue kan sudah sekolah di area ekademi pariwisata gue sudah saya sudah sudah training di hotel gede saya sudah training di luar negeri saya sudah training di hotel yang paling bertaraf internasional sekarang itu yang salah gitu loh akhirnya cara berkomunikasi berbahasanya juga salah kenapa semua itu harus dimulai dari nol harus dimulai dari nol kalau kita tidak punya passion gak akan bisa kalau kita tidak punya kesabaran gak akan bisa kalau kita tidak punya disiplin tidak akan bisa dan kedisiplin itu banyak disiplin waktu disiplin waktu disiplin tenaga disiplin waktu disiplin dalam mengerjakan pekerjaan berkomunikasi yang benar di hotel itu kan gak boleh ngomong sembarangan ibu tahu gak itu kita gak boleh ngomong sembarangan sekarang zaman sekarang orang di hotel itu suka-sukanya aja ngomong walaupun ada 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 standart operating prosedurnya kadangnya tidak ada menghargai lagi begitu loh bahasa yang dipakai juga bukan bahasa yang bagaimana kita seharusnya karena yang sekarang itu yang dipikirkan adalah ketika saya masuk ke hotel itu kependidikan saya seperti ini harus jadi ini enggak banyak sekarang itu orang tidak paham bahwasannya dimulai itu dari bawah gak ada yang langsung naik ke atas gak ada yang instan di hotel dimana-mana saya bilang cerita hotel gak ada yang instan kamu gak akan bisa jadi seorang captain kamu gak akan bisa jadi seorang front office supervisor kamu gak bisa jadi supervisor di house pipi kalau kamu tidak mengerjakan tahu bagaimana cara ngepel lantai kamu tidak tahu cara bagaimana ngedelak meja kamu tidak tahu cara bagaimana untuk bersihkan counter FOMU orang sekarang gak mau anak-orang sekarang di hotel itu gak mau begitu mereka tidak dinamis mereka hanya mereka tidak dinamis dalam artian bukan maaf bukan dinamis saya bilang tidak tidak melihat hotel itu harus dimulai dari nol itu sih saya bilang ini kayak kita mau isi POMBEN dimulai dari nol ya pak iya dong nah 20 tahun di KD saya jalanin hampir 3 di generasi saya jalanin perhotelan ini saya seperti yang saya bilang itu harus belajar harus up to date harus up to date kalau gak up to date ya gak bisa oke menarik ini pak saya tahu setahu saya saya kan suka setahu juga ya pak ya karena saya kewawancara gitu kan harus setahu juga kadang-kadang gitu ya ini hotel itu kan jualan utamanya dulu kita ketahui kamar ya karena dia kan penginapan gitu ya seperti yang gue bilang persinggahan tapi sebenarnya dia gak persinggahan saja jadi itu sebuah dunia sebenarnya gitu karena semua ada disitu nah bagaimana dengan relationship ataupun hubungan dengan para apa tamu-tamu hotel masih seperti dulu gak sih pak jadi kalau dulu itu kan tamu A gitu dia bener-bener di treat kemanapun dia misalnya Swiss Bell Swiss Bell kan ada di seluruh belahan dunia ini gitu jadi kalau misalnya Pak Jokowi katakan Pak Jokowi misalnya bukan sudah pensiun gitu dia tinggal di Swiss Bell di Kupang dan kemudian dia tinggal lagi di Swiss Bell kota mana katakan di kota Bogor ini juga ada Swiss Bell misalnya itu dia ter ini informasinya tetap ini gak pak maksudnya hubungan dengan tamu itu 10 tahun belakangan semakin bagus gak dibangun atau masih kayak dulu atau sudah ada perubahan makin bagus makin bagus makin bagus makin bagus karena apa hotel semakin banyak nih hotel semakin banyak orang berlomba-lomba buat hotel orang berlomba-lomba membuat grup hospitality dan semua sekarang hotel berlomba-lomba untuk mendapatkan tamu klien atau market begitu yang banyak kalau zaman dulu kita tidak pernah mendengar namanya e-commerce zaman dulu kita tidak pernah mendengar namanya online travel agent zaman dulu kita tidak pernah mendengar yang namanya itu members ataupun exclusive members sekarang itu makin ditingkatkan dan itu itu selalu tertracking dan itu harus tertracking kalau kita tidak menracking itu ya kita akan kehilangan kita akan kehilangan customer itu tertracking dan itu kita harus buat dan dulu dulu itu contoh ya dulu kan kalau kita mau nginap di hotel kan datang baru check-in itu kan kalau lewat dari travel agent travel agent yang kita bilang sekarang itu namanya bisnis-bisnis B2B saya datang ke salah satu travel agent mau nginap di Jakarta saya masukkan ke sana baru mereka akan booking-in semuanya travel agent yang akan membuking B2B namanya bisnis-bisnis nah sekarang enggak kan ibu mau kemana ibu besok mau contohnya ibu besok mau ke Afrika Selatan ibu tinggal buka travel loka pesan tiket pesawat sendiri digitalisasi namanya tiket pesawat sendiri booking hotel sendiri booking taksi sendiri sudah bisa nah inilah perubahan zaman yang saya rasakan bukan lima tahun ya lima tahun ke depan ini seperti itu ke depan dan ini akan berkembang mungkin sampai lima tahun lagi juga akan berkembang nah contohnya ya kita tidak pernah merasakan yang namanya itu berpikir di dunia perhotelan itu orang melihat ah dunia perhotelan seperti yang ibu bilang tadi itu bersih 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 nah dalam pandemi seperti ini institusi yang pertama kali dan paling ketat menangkal masuknya virus corona ini adalah hotel kita bilang namanya itu protokol kesehatan kalau di hotel kita namanya itu sekarang disini dari dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kita namanya health safety hygiene HSA jadi health safety hygiene jadi semua orang yang di hotel itu harus ikutin tatatan ini kalau kamu tidak mau ikutin tatatan ini kamu tidak bisa di hotel kamu tereliminasi hotel kamu akan tereliminasi ya jadi kayak disini nih saya sekarang saya tidak akan pernah mau menerima orang kerja kalau dia tidak divaksin ada gak Pak? oh gak boleh harus divaksin itu peraturan pemerintahnya satu yang kedua kita disini harus setiap hari body check body temperature disiplin tamu juga harus begitu karyawan juga begitu yang ketiga semua juga peralatan yang kita pakai disini itu tidak menggunakan harus ada harus ada bahan khusus yang benar-benar memang bisa menangkal virus UV light terus chemical untuk pembersihan kamar chemical untuk pembersihan anak-anak di restoran semuanya harus nah itu kan perlu belajar dipelajarin kalau orang yang gak mau belajar kan bakalan ketinggalan ya toh baik gak seperti kita makan di rumah nasibah di rumah makan begitu kan di warung-warung terkadang juga banyak restoran yang bilang saya sudah mengikuti protokol kesehatan tapi ketika kita masuk ke dapurnya anak-anaknya gak pakai masker dan memang kita cukup populer dengan ya hotel itu apalagi dia sudah change ya sudah hotel cabang itu biasanya standar operasional prosedurnya jelas dan dipahami ya kan artinya itu tidak 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 informasi yang tertutup artinya itu bukan cuma informasi yang dikuasai oleh apa human resource tapi juga semuanya harus mengetahui baik kemudian menarik ya sebenarnya perhotelan ini ini Pak saya mau tanya soal yang kita ngomongin soal pandemi ini sekarang ya setahu saya yang kita orang lain juga banyak tahu semua kan memang kena dampak dari pandemi ini dan salah satu yang bukan salah satu ya mungkin yang terparah yang kena dampak dari pandemi adalah perhotelan dan travel nah ini Bapak sudah masuk tahun kedua kita di pandemi ini dan setahu saya juga Bapak sudah berapa kali pindah kerja Pak selama pandemi ini kalau saya selama pindah pandemi berapa kali ya dari ini hotel saya yang ketiga oke dalam waktu hampir dua tahun ini sudah tiga kali Pak pindah kerja karena pandemi ini sementara orang banyak dipecat gitu ya ini ajaib sebenarnya Pak Johan yang disini ya kok bisa gitu ya orang-orang mah dipecat Bapak malah pindah kerja dan ini naik sekarang gitu malah naik gitu ya kita terlepas dari kita ngomongin soal penghasilan ya Pak ya nah kok bisa gitu loh Pak apa Bapak udah divaksin duluan atau memang Bapak tahu informasi soal virus ini atau bagaimana kenapa karena ini unik saya juga dari kemarin saya berkira ini tentang tamunya apa ya kira-kira ya oh iya ya orang semua pandemi kan pengangguran gitu kan karena gak ada tamu gak ada apa Pak Johanes mengalami hal yang berbeda kita gak usah ngomongin soal duitnya dulu ya ini Pak Johanes malah pindah ke hotel yang lebih baik dan posisi yang lebih bagus pula orang-orang mah terpuruk karena kan ini kalau bisnis masak misalnya orang ya jadi karena dia masak kue atau misalnya dia tadinya dikerja di restoran karena pandemi dia dipecat ya udah dia jualan sekarang biar hasil selamat juga saya pikir itu masih ya memang kayak gitu kira-kira tracknya nah kalau ini kan unik ya gitu harusnya kan dia dipecat juga terus dia mungkin dia buka kos-kosan kan gitu mungkin itu sejalannya kan gitu ya atau Pak Johanes mungkin karena di FNB mungkin Bapak buka warung gitu kan atau go food gitu kan atau apalah di marketplace nah ini Bapak malah jadi pimpinan tertinggi di operasional satu hotel gitu itu gimana ceritanya itu Pak Bapak tau kah soal isu ini soal isu COVID ini atau gimana gitu apa Bapak sebenarnya merangkap agen ini enggak ya saya juga saya juga kena dampak COVID ya Bu saya kena dampak COVID itu di Jakarta ya di Jakarta di salah satu hotel bintang lima terbesar di Indonesia dan saya melamar kerja kemana lamar kerja di Banten di Anyer lamar kerja di Anyer itu di Banten Jawa Mbak di Provinsi Banten semua hal bisa kita laku semua hal bisa menjadi penghambat dalam hidup semua hal bisa menjadi tolak ukur dalam hidup kita tapi ada kadang orang lupa Bu orang kadang lupa ya faktor luck you have to be lucky person in your life your luck will come to you keberuntungan akan datang ke dalam hidupmu ketika kamu tahu apa yang kamu ingin soalnya saya sudah cukup lama enggak percaya dengan luck ya Pak saya percaya dengan bless karena luck itu mungkin nanti kalau saya mau main judi mungkin jadi saya lucky karena saya lucky itu saya identifkan undia lucky draw kalau saya bilang itu dalam bahasa faktor luck ya keberuntungan itu ataupun ya oke dengan bahasa blessing ya berkat ya berkat itu datang ketika kita tahu apa yang mau kita buat oke kita konsisten dengan apa yang kita lakukan nah Bapak udah tahu kalau ini ada tidak berubah saya tahu apa ini pandemi ini tahu tapi sepanjang kita tidak mau sepanjang kita tidak pernah berhenti sepanjang kita tidak pernah mau menyerah sepanjang kita tahu apa yang mau kita buat dalam hidup ini pasti keberuntungan itu datang oke kalau kita berbicara banyak teman rekan-rekan saya di perhotelan itu yang kena pandemi sebentar saya stop dari situ ini statement sangat penting ini Pak sepanjang kita tahu apa yang kita sepanjang kita tidak pernah menyerah sepanjang kita terus mengerjakan apa yang kita mau kita jelas apa yang kita mau kita pasti akan dapatkan sekalipun untuk pandemi gledek tsunami kita pasti akan mencapai itu itu kira-kira ya Pak artinya apakah Bapak berarti Bapak tidak mengalami depresi pandemi ini yang seperti dialami banyak orang pada saat itu saya mengalami depresi cuman kan hidup ini kan harus move on oke baik harus hidup ini kan hidup ini harus dinamis ya kita boleh nangis kita boleh stress kita kena pandemi saya juga pernah kena pandemi ya kan cuman kalau kita mau stress stress terus mau ngapain emang emang berkat itu datang enggak oke ada kalanya ada kalanya ketika kita turun itu bukan apabila kita ada kadangnya dalam kehidupan kita itu jangan naik terus dong kalau kita naik terus kapan berhentinya capek dong bu naik terus ada kalanya kan hidup itu kan harus turun juga jalan turunan ketika turun kita begitu kan kita tahu menghalang nafas oh kita turun oh iya kita bisa melihat nih bagaimana perjuangan orang di sekanan kita jangan mengutuk jangan dikutukin orang lagi naik nih waduh dia lagi naik kita lagi turun bukan berarti kita itu turun kita bakalan terjerembap tidak ada kalanya ketika kita itu turun kita mengintrospeksi oh iya dengan pandemi ini apa yang harus strategi apa yang harus kita buat untuk naik lagi dengan kondisi pandemi ini langkah apa yang akan kita buat begitu kan strategi kita hidup itu apa jangan ketika kita sudah di pandemi begini lost your mind you lost your mind aduh gue gak bisa lagi kerja aku cuma tahu tentang perhotelan aku gak bisa ngerjain yang ini aku gak bisa ngerjain yang ini ya kan nah tapi kamu gak melakukan sesuatu bagaimana membuat diri kita itu keep on track keep on track oke nah keep on track nah seperti yang saya bilang 15 tahun kebelakangan ini banyak orang yang menjadi pemimpin di perhotelan itu itu adalah tidak menikmati tidak menjalani proses itu secara secara detail konsisten dia hanya dan konsisten dia menjalani itu karena you don't know your dream you just kamu tidak tahu mimpimu itu mau jadi apa menjadi seorang pemimpin jadi supervisor di hotel itu bukan itu jadi mimpi tapi bagaimana kamu bisa konsisten menjalankan mimpi itu bagaimana kamu bisa set goals kamu untuk mencapai mimpi saya di salah satu hotel di Jakarta itu enak bu gaji gede gaji gede fasilitas tapi oh ini karena covid karena covid ya akhirnya tidak dipertanjang nih kontrak nih ceritanya tapi saya diem merenung nih oh iya apa ya mungkin ada sesuatu yang harus kita rubah cara kita masuk dan 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 ketika kita tahu bagaimana cara kita merubah pola pikir kita terhadap sesuatu itu berkat itu datang bayangin ibu saya dalam dalam masa pandemi tahun 2019 sampai tahun 2020 itu gak pernah kepikiran gak makan makan tetap karena kita percaya kita punya keyakinan ya kita percaya hasil makan kok ya mungkin dulu kita makan nasinya itu pakai ayam ya mungkin tetap makan tapi bersyukur ya kita bisa bersyukur karena banyak orang sekarang itu kita mari kita bersyukur dengan kondisi pandemi tapi sebenarnya dia gak bersyukur mengeluh aduh jadi hotel sekarang begini aduh gak ada duitnya yaudah dulu ke waktu belum pandemi ke mallnya bisa sekebulan sekali ya kalau sekarang pandemi ke mallnya sekali tiga bulan pasti aman nah saya selalu bersyukur saya selalu bersyukur dan melihat selalu melihat target saya itu mau jadi apa ketika saya sampai di di Anyer salah satu resort terbesar di provinsi Banten saya belajar bersyukur 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 dan mencoba sebuah kesempatan mencari selalu mencari sebuah kesempatan never jangan melihat jangan berhenti melihat sebuah telah jangan berhenti melihat sebuah opportunity ketika kita menutup mata kita dengan sebuah kesempatan ketika badai datang ketika topan datang ketika banjir datang bayang aja sih ibu saya selambut-selambut serius ngomongnya ini maaf ibu lu tutup mata deh lu tutup mata gak mau lagi melihat yang lain gua udah enak saya udah enak nih tidur di kasur empuk tapi tiba-tiba datang maling lu gak tau akhirnya kita lost dan itu yang banyak terjadi karena apa seperti yang ibu bilang tadi itu hotel ini kan punya dunianya sendiri dunia glamour dunia glamour udah dunianya itu kita ketemu dengan orang-orang penting kita sehat nah itu akhirnya ketika ketika badai datang kita gak tau gugup nih aduh gak mau ngapain lagi ya ngapain lagi ya itu yang pertama yang kedua ketika kita di hotel itu dimanapun kita itu ya jadilah berkat buat orang ketika kita bisa menjadi berkat buat orang dalam sebuah institusi pasti berkat itu akan mengalir dengan kita-kita dengan sendirinya tanpa kita menarik nah sepertinya untuk yang tentang hotel dan prinsip-prinsipnya itu sudah kita cukupkan dulu ya sekarang kita ngomong yang ringan-ringan ya karena kan bayarannya kan cuman ngomongnya kan bayarannya dari satu jam udah hampir satu jam honornya kan begitu ya Bu ya oke nah ini sekarang kita ngomong yang santai dulu ya saya ajikan juga kalau tidak ada keseriusan seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan memang kolaps ya pasti kolaps gitu yang bunuh diri juga banyak sebenarnya ya cuman tidak di ekspos saja gitu karena ekspos tentang korban COVID jauh lebih menarik untuk di wartakan daripada korban bunuh diri gitu ya baik hmm karena di tempat saya bekerja juga ada semacam dan baru kali ini saya menemukan gitu ya HR memfasilitasi kepada karyawan-karyawan yang depresi terhadap keadaan COVID gitu saya berpikir ngapain difasilitasi tambahin aja gajinya kan gitu ya ya kan biaya ke psikolog berapa lagi kan gitu iya betul karena saya podcast ini tujuannya adalah salah satunya tujuan penting yang dari podcast ini adalah memperkenalkan adanya BIPA mungkin Pak Johannes agak jauh dari bidang ini BIPA itu bahasa Indonesia bagi penonton asing karena bahasa Indonesia penggunanya termasuk dalam enam atau tujuh besar di dunia penggunanya Pak dan bahasa Indonesia ini juga di beberapa negara contohnya di Vietnam itu menjadi bahasa asing kedua yang wajib dipelajari di beberapa perutuan tinggi negeri dan swasta gitu dan saya sebagai salah satu duta bahasa negara untuk itu nah kita tahu di perhotelan ini apa ya gaya hidup terbaru kalau mau tahu ya lu tinggal di hotel kan gitu hotel yang berbintang mau lihat gaya terbaru tatanan bunga terbaru tatanan meja terbaru itu lu pergi ke hotel gitu ya bukan pergi ke rumah makan misalnya karena di hotel itulah yang seperti tadi Bapak jelaskan semua kemajuan terbaru itu hotel yang terlebih dahulu mengadopsi baik itu untuk teknologinya juga mau lihat hotel yang udah menggunakan AI juga udah ada itu di hotel itu pertanian perbankan belum tentu juga secepat itu kemudian saya menanya ada gak sih Pak karena saya juga menekuni dunia komedi stand-up komedi dalam hal ini ada gak sih pengalaman-pengalaman Bapak yang udah masuk 3DKD ini selama bekerja di hotel yang tragedi ya atau mungkin memprihatinkan atau memalukan yang sekarang Bapak bisa share ke kita dan kita ketawain bersama-sama karena komedi itu adalah tragedi plus time itu sama dengan komedi ada gak sih pengalaman-pengalaman mungkin Bapak bisa ceritakan Pak ada gak pengalaman banyak ya oke mungkin Bapak ceritakan 5.000 pengalaman pengalaman yang lucu ya yang terakhir yang lucu yang paling lucu itu waktu di luar negeri waktu saya ke Rusia tragedi yang saya alami itu jadi lucu ya saya kan gak pernah ke Eropa gak pernah ke Eropa saya dijemput itu pertama kali saya naik mobil mobil berkelas mobil Rusia mobil Rusia mobil mobil buatan Jerman kan di Rusia itu dingin di St. Peter sebegitu dingin dan sebegitu dingin jadi saya dijemput saya dijemput saya gak tahu kalau kursi mobil itu hangat Bu oh kayak kursi angkot gitu kayak kursi angkot di Jakarta Pak bukan beda dong kalau kursi angkot di Jakarta kan memang dia itu kan gak gak karena dia ini dia dalam ruangan emang saya masuk dalam itu kursinya hangat jadi ketika saya duduk itu di jok belakang ya duduk di belakang itu ketika saya duduk saya teriak karena saya rasa tiba-tiba panas ya gimana kita duduk kita dari tempat yang dingin dari airpon dari airpon sampai sampai stupirnya itu bilang Mr. Johannes are you ok? I'm fine saya duduk pelan kayak orang kayak di kampung kursi kok panas ya kursi kok panas bukan kursi panas ya Bu ya kok hangat jadi saya malu sendiri malu sendiri karena apa lucu aja masuk dalam mobil kursinya hangat memalukan itu momen sangat memalukan Bu dan ketika saya sampai di hotel tempat saya mau bekerja itu saya senyum supinya senyum-senyum pasti dia berpikir ini orang Indonesia memang orang Indonesia yang satu yang saya bawa ini memang kayaknya memang orang kampung nih ya kalau gitu jadi Bapak ketawa setelah kejadian itu ya Pak ya bukan ketawa Bu malu Bu sampai di kawan baru saya mikir-mikir iya ya saya gak pernah ke Eropa sebelumnya saya gak tau saya gak tau apa namanya gak tau salju gak tau jadi saya senyum-senyum 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 begitu besoknya pagi-pagi ketika saya mau sarapan saya mau lihat keluar ke lobby itu saya lihat lagi beliau dia senyumnya ya senyum seperti mencertawakan saja ini orang yang kemarin kayak orang bego nih di kursi nih saya diam aja sendiri saya bilang good morning saya bilang mau gitu yaudah habis itu saya gak mau lagi lihat beliau saya mau lu sendiri oke memang menarik ya kemudian oke kita balik sedikit lagi nah kalau soal bahasa kita tau di hotel itu kan ada istilah F&B ada istilah coffee break ada istilah lunch dinner gak ada kan istilah makan siang gak ada kan gitu nah kira-kira menurut Bapak ada gak sih kemungkinan kita akan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia untuk dunia perhotelan kok ada Bu kok ada ada terminologinya kan terminologi perhotelan itu biasanya pakai bahasa Inggris ya rata-ratanya kalau itu segmen pemerintahan ataupun government local government and in Indonesian local government pemerintah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu harus pakai bahasa Indonesia Bu tidak menggunakan bahasa Inggris memang benar-benar harus pakai bahasa Indonesia jadi contoh ini contoh itu ada event nih ada meeting ada meeting dari pemerintah dari dinas ini dinas dinas A begitu ya pakai bahasa Indonesia Bu makan sarapan pagi jam berapa makan rapat di ruang mana jeda 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 istirahat istirahat jam berapa makan siang iya itu pakai bahasa Indonesia sudah sudah pakai bahasa Indonesia Bu sudah pakai kalau dia pemerintahan itu kita sudah pakai kalau dia pemerintahan sudah memanggakan bahasa Indonesia kalau dia korporasi-korporasi yang Indonesia dia sudah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oke tapi untuk istilah-istilah Bapak dalam istilah pekerjaan yang ada di di hotel masih bahasa Inggris kan jadi misalnya clear up closing atau set up itu kan masih bahasa Indonesia bahasa Inggris kan jadi nggak ada istilah bahasa Inggris nah ini kan Bapak sekarang ada di Nusa Tenggara Timur ya itu gimana Pak apa namanya bahasa kita kan bahasa Indonesia disana kan terdiri dari beberapa bahasa juga gitu bagaimana kecenderungan rekan-rekan Bapak disana dalam menggunakan bahasa daerah menggunakan bahasa daerah bahasa Ibu lah kita bilang menggunakan bahasa Ibu lah kalau menggunakan bahasa Ibu itu disini sama kayak daerah-daerah lain yang saya jalani di Indonesia masih kental ya masih kental masih sangat masih sangat kental dan 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 itu cenderung menjadi sebuah kendala oh oke dalam kita berkomunikasi berinteraksi karena apa berinteraksi dan berkomunikasi karena apa kita tahu Indonesia ini banyak bahasa ya ya sekitar 700 bahasa yang terdaftar yang terdaftar loh Pak yang belum terdaftar masih banyak lagi nah ketika kita sampai disini kan kalau saya dengan kalau saya kalau saya datang itu harus menggunakan bahasa Indonesia beta tidak bisa bilang beta harus pakai bahasa kupang beta sonde bisa bahasa kupang itu kan kitong 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 sumber sumber saudara kita gak bisa ngomong nah hal inilah hal positif hal-hal yang positif seperti ini bagaimana kita berubah mindset cara berbicara cara berkomunikasi cara berinteraksi agar institusi perhotelan itu menggunakan bahasa yang bagus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sangat sangat challenging sangat challenging sekali dan memang harus kita lakukan kalau tidak kita bisa lakukan ya sebuah interaksi komunikasi itu tidak akan jalan dan itu kayaknya tidak diajarkan dan itu kayaknya tidak diajarkan di sekolah-sekolah perhotelan ya pak bagaimana cara mengatasi ini pak oke tidak diajarin ya baik kemudian ini nih pak ini pertanyaan terakhir soal perhotelan ini ya gitu karena yang tadi saya sebutkan pendengar dari podcast ini adalah banyak dari kalangan remaja menurut pak Johannes nih kan orang tadi kan udah pada banyak takutan nih kayak tadi yang ngapain lagi kerja di hotel sekarang kerja perawat aja kerja kesehatan aja karena gak ada yang pengangguran gitu semua kepakai yang gak kena dampaknya mereka karena mereka dapat duit sekarang ya duitnya lebih banyak dari sebelumnya walaupun memang beban kerjanya lebih banyak juga gitu kan nah perhotelan nanti tutup gak usah sekolah di hotel lagi gitu menurut menurut analisa Pak Johannes nih ini kan udah masuk tahun kedua ya gitu atau sempat gak ngecek gitu aduh gak kemarin saya tahu Pak Johannes jadi pembicara gitu ya minat masyarakat untuk apa tetap antusias sekolah di perhotelan masih tinggi Kak Pak atau sudah agak ketar-ketir atau gimana kalau dari yang saya lihat ya agak pasti berkurang ya berkurang ya oke berkurang berkurang karena apa yang saya lihat di situ di sini yang saya maaf yang saya lihat di sini itu berkurang itu dalam artian begini iya ya ngapain lagi sekolah di hotel tiba-tiba nanti ada masalah tiba-tiba nanti ada virus misalnya ada kondisi begini yang pertama itu kena hotel jadi kita cari kerja yang lain saja kalau orang tidak tahu dengan pandemi seperti ini semua kena imbasnya ya dan sebenarnya mereka gak tahu hotel lah yang paling menerapkan standar prokes yang yang duluan dan yang paling utah akhir jadi kalau saya pikir dunia perhotelan itu dan dunia pariwisata itu akan tetap menjanjikan dan jangan pernah takut untuk sekolah di pariwisata dan jangan pernah takut masih tetap pergi jalan-jalan orang tetap ingin berwisata orang tetap akan berwisata anak saya nomor 2 sekarang sekolah perhotelan karena saya bilang mengikuti jejak bapaknya anak saya nomor mengikuti jejak bapaknya karena memang gak ada yang setiap masa itu ada apa ya kalau saya bilang istilahnya itu kan setiap masa itu ada masalahnya masing-masing setiap keadaan itu ada masalahnya masing-masing yang penting bagaimana kita bisa untuk anak-anak muda ini ya bagaimana kita menjelaskan itu dari sebuah masalah menjadi sebuah kemenangan dari sebuah masalah menjadi sebuah solusi setiap masa itu ada masalahnya masing-masing jadi ya mungkin dua tahun ini masalahnya ya masalah pandemi oh ya orang hotel sudah seperti ini ya mungkin tahun depan ketika pandemi ini sudah tidak ada lagi sudah berkurang ya kita kembali ke tetap hidup normal yaudah kembali seperti itu pasti ada lagi masalahnya yang lain begitu oke nah jadi jangan takut untuk sekolah perhotelan ya gitu karena tadi Bapak juga jangan takut apa menyampaikan sekolah perhotelan sekolah Smith itu waktu itu langsung kerja semester tiga sudah di interview katanya semester terakhir ya sudah di interview untuk kerja jadi tidak ada itu kata pengangguran ya tidak ada itu pengangguran dan itu masih menurut Bapak itu masih berlaku ya Pak ya sekalipun ini ya pandemi kan sudah mau selesai masih berlaku ya masih karena sedikit pun saya tambahkan kemarin itu saya menjadi salah seorang pembicara di dinas pendidikan Provinsi Kupang dan acara itu dilakukan di SMK Negeri Tiga Kupang bagian perhotelan namanya itu Dudika dunia usaha dunia industri dan dunia kerja jadi walaupun dengan kondisi COVID seperti ini kesempatan itu masih ada di setiap di setiap kondisi pasti ada sebuah kesempatan makanya saya bilang dari tadi anak-anak muda sekarang yang masih sekolah di hotel yang masih bermimpi untuk bekerja di hotel jangan takut sepanjang kita melihat sebuah kesempatan jangan tutup mata manfaatkan kesempatan yang ada manfaatkan situasi yang ada dengan menggunakan bahasa yang benar dengan menggunakan bahasa yang sopan dengan menggunakan tata bahasa yang benar-benar bisa orang yakin dengan kita pasti bisa oke bisa ya jadi tetap optimis ya karena keadaan juga sebenarnya membaik sebenarnya jadi tetap tadi itu menarik sekali kita jalan kadang-kadang memang ada turunan supaya kita bisa menarik nafas lagi oke baik Pak Johanes sebenarnya saya masih pengen nanya banyak lagi soal perhotelan terlebih kepada karena saya juga bergerak di dunia pendidikan pendidikan bahasa Indonesia dalam hal ini tapi nanti mungkin dilain kesempatan kita sembung dan sebelum menutup podcast ini ada beberapa pertanyaan singkat yang ingin saya tanyakan ke Pak Johanes Johanes jadi bisa dijawab dengan cepat ya siap ya oke pertama-pertama sebutkan tiga nama dalam kehidupan Pak Johanes di perhotelan yang sering membuat Pak Johanes tertawa clear up mission plus dan split shift apa itu Pak tiga nama yang sering bikin Bapak tertawa clear up clear up itu kadang-kadang clear up clear up tapi ternyata kita bukan mau clear up clear up itu kan banyak maksudnya kita mau clear up meja kita mau clear up counter jadi kadang-kadang lucu saya waktu itu kan apa ya clear up apa ya clear up itu lucu buat saya mission plus clear up mission plus itu kan bahasanya bukan bahasa Inggris mission plus mission plus masa Perancis jadi kalau ketika saya ngomong sama sama staff-staff ini kita harus melakukan mission plus oh iya gak ngerti saya hanya ketawa terus split mission plus itu apa Pak? mission plus itu mempersiapkan sebenarnya mempersiapkan prepare 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 sebenarnya bahasa bahasa sederhana prepare yang ketiga itu split split itu kan bagi dua apa yang mau dibagi dua ya? karena kan kalau dipikir-pikir split itu banyak banyak hal kadang-kadang kita bingung nih bahasanya split shift split bill split order kan bingung kan kadang-kadang itu bikin lucu itu lucu kadang-kadang saya lucu kadang-kadang tolong di split-kan dulu deh apa yang mau di split Pak? oh iya iya saya lupa saya lupa saya lupa oke nah kalau manusia Pak sebutkan tiga nama orang dalam kehidupan Pak Johanes yang sering bikin Pak Johanes ketawa yang bikin saya ketawa yang pertama itu yang paling kecil oh saya yang paling kecil oke Justin ketiga itu yang suka bikin saya tertawa itu Desta Desta? iya yang kedua siapa Pak? Calontong oke kapan Pak Johanes terakhir menangis sampai terseduh-seduh? enam tahun yang lalu ya oh udah lama ya udah enam tahun yang lalu lah oke baik sebutkan satu pengalaman gaib yang pernah Bapak alami di hotel ada gak sih Pak? ada Bu ada ya? ada 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 dong oke sebutkan kotanya aja Pak sebutkan kotanya aja Pak kotanya di Palembang oh pengalaman gaib ya Pak di situ ya pengalaman gaib di Palembang oke ini Bapak kan di food and beverage ya makanan dan minuman ya coba ini Bapak sebagai seorang bos yang sudah karirnya dari bawah itu pasti tahu banyak makanan dan sayur gitu ya sebutkan lima sayur yang berwarna kuning Pak lima sayur yang berwarna kuning? ya paprika jagung yang ketiga itu saya gak tau bahasa Indonesia nya apa paprika paprika jagung pepaya pepaya buah Pak oh sayur ya iya sayur dua yang ketiga apa ya yang ketiga pumpkin pumpkin labu pumpkin labu yang keempat itu yang tiga aja deh tiga aja oke sebutkan tiga menu hotel lima ini mungkin Bapak banyak yang tau lima menu hotel yang gluten free gluten free hmm hmm wah kalau gluten free itu banyak ya yang tidak mengandung saya susah bilang pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris apa saya bisa yang tidak mengandung yang tidak mengandung yang mengandung gluten free tepung ya tepung itu yang tidak mengandung yang mengandung kacang-kacang kan ya gluten free gluten gula yang tidak mengandung gula ya tepung tepung tepung-tepungan ya Bu ya tepung untuk tepung maizena no makanan yang tidak mengandung gluten menu yang tidak mengandung gluten aduh ibu bapak pertanyaannya buat saya bingung pertanyaan yang lain deh gimana gimana sih caranya mau menghitung untungnya hotel gitu gluten bisa digugling itu bisa digugling itu bukan ibu bingung pertanyaan bukan pertanyaan waktu Indonesia bercanda nih iya benar karena ini ditonton oleh anak-anak juga Pak gluten free seorang general manager tidak tahu ya di makanan yang menu yang tidak mengandung gluten menu yang tidak mengandung gluten itu adalah satu tumis kangkung tumis kangkung masuk dong iya tidak mengandung gluten kan pertama mau saya bilang itu dan namanya oatmeal oatmeal kalau itu tidak mengandung gluten oatmeal itu tidak semua makanan yang berbahan oat itu tidak mengandung gluten oke dan dia itu bisa dibikin dalam bentuk banyak hal yang kedua yang tidak termakut dalam gluten itu adalah tofu dia tidak mengandung gluten free tofu tahu semua jenis makanan yang berbawa tofu karena dia tidak mengandung gula yang ketiga itu makanan yang tidak saya bahan yang ditahu kalau kebetulan itu kan bisa diolah apa-apa ya yang ketiga itu adalah oke ya biar cahayanya lebih terang oke yang ketiga itu yang tidak mengandung gluten free adalah susu semua yang berbawa susu 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 soya ya susu soya itu tidak mengandung gluten free yang mengandung susu soya oatmeal itu kan banyak yang keempat yang tidak mengandung gluten free itu adalah sayur sayuran bahan saya gak bisa bilang contoh nih ibu tahu yang namanya itu Japanese radish Japanese radish itu kayak acar acar Jepang tahu nah itu yang itu Japanese radish juga tidak mengandung gluten free terakhir itu adalah empat yang kelima dari dari wheat sudah backstable sudah pokok ber sudah vegetable sudah dari buah yang tidak mengandung gluten free itu dari buah empat ini lima ya pak saya bapak belum ada bahas lima nih sebutkan lima buah yang berwarna kuning yang sering dihidangkan di hotel lima buah yang berwarna kuning sering dihidangkan di hotel rockmelon ada yang kuning oke fruit star limbing buah limbing ya fruit star yang ketiga itu adalah buah ya yang warna kuning yang pasti bukan durian durian gak bisa di hotel apa ya buah yang kuning rockstar rockmelon yang kuning terus dua aja deh bu saya tadi gak sempat mengapal makanan oke ternyata pertanyaan-pertanyaan sederhana ini juga untuk seorang pimpinan hotel juga sulit ya kayaknya ini lebih mudah dijawab oleh anak sekolah minggu oke baik yang berikutnya ini ya oke 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 sebutkan ini saya selalu tanya nih pak di setiap podcast saya karena banyak juga anak-anak yang mendengar sebutkan tiga binatang bapak kan udah keliling dunia juga nih kan cuma ke Afrika aja yang belum ya sebutkan tiga binatang yang kentutnya pak johanes pernah denger langsung bisa diulangin bu saya dengannya gak sebutkan tiga binatang yang kentutnya pak johanes pernah denger langsung ontak kunda bapak samperin itu ontak dengerin didengerin kentutnya iya waktu saya di middle east di middle east di middle east ku ontak kunda bapak ngapain kurang kerjaan ke kandang ontak bapak sebenarnya kerja di hotel apa kerja di peternakan safari desert safari desert safari 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 jadi bapak denger ontaknya kentut gitu karena dia bapak kerbau kerbau karena di kampung saya ada banyak kerbau dulu ya kampung bapak saya banyak kerbau nah tiga udah keuntak kerbau satu lagi apa kuda oh kuda dimana pak di dulu saya pernah tinggal pernah ikut suka jalan-jalan ke rumah almarhum paman saya tulang saya di Dolok Sanggol di Dolok Sanggol di Tapan Lutara iya karena banyak kuda makan daging kuda juga saya sering disana dulu ada pemerumahan pemerumahan potong yang kuda oke buah saya masih bingung nih buah apa yang warna kuning ya saya juga bingung cukup pak sudah terima kenyataan bapak gak bisa jawab nanti mungkin tanya anak bapak aja oke kalau bapak dikasih kesempatan atau untuk menjadi penasehat khusus Menteri Pariwisata di Indonesia kira-kira nasehat apa atau kebijakan apa yang pertama kali bapak kenalkan atau sampaikan kepada bapak Menteri Pariwisata dalam hal pengembangan dunia perhotelan yang akan saya sampaikan jadi sebagai seorang penasehat ya seandainya saya jadi penasehat khusus Menteri Pariwisata yang mau pendidikan pendidikan perhotelannya harus difokus harus difokuskan oke untuk persaingan dengan tenaga kerja asing atau kualitas kerja gimana tenaga perhotelan kualitas kerja kualitas kerja kualitas kerja apa yang harus dirubah pak kualitasnya seperti apa maksudnya kualitas pendidikan di pariwisata ini kan nanggung masih masih tanggung gitu loh masih tanggung dalam pendidikan pariwisata ini bukan hanya menginvestasikan pelajaran tetapi dalam pendidikan pariwisata ini juga harus kita menginvestasikan peralatan banyak sekolah-sekolah pariwisata yang berasih SMK ini tidak menyediakan peralatan sebagai alat penunjang pelatihan di sekolahnya masing-masing oh oke jadi artinya bapak melihat lulusan-lulusan sekolah menengah pariwisata yang lulusan 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu masih tidak jauh berbeda dengan bapak yang sudah lulusan 25 tahun yang lalu gitu pada saat itu gitu kualitasnya iya karena apa di SMK itu kan jarang ada namanya peralatan pariwisata peralatan hotel yang benar-benar mumpuni ya kalau di akademi pariwisata kan sudah oke ya ya sudah oke tapi kalau di SMK belum dan rata-rata sekolah akademi pariwisata yang badan usaha swasta yang lebih unik seperti aktri sakti akademi pariwisata akademi pariwisata swasta yang lebih mumpuni alat-alatnya nah sekarang bagaimana itu ditransfer ke SMK di SMK itu kita punya kitchen yang bagus punya bar punya sistem sistem front office yang benar punya peralatannya yang benar yang bisa mumpuni jadi ketika mereka selesai dari SMK masuk ke dunia praktek sudah tahu oh iya ini namanya mesin POS Post Operating Point of Sales POS oh ini namanya mesin untuk registrasi ini namanya untuk mesin reservasi ini namanya sistem di bar seperti ini kalau di check-in seperti ini jadi kan gitu kalau di dapur ada kitchennya ada pastrynya ada Chinese foodnya jadi equipmentnya mumpuni jadi ya SMK itu saya lebih kenapa saya lebih suka di SMK berbicaranya itu karena apa karena mereka yang lebih siap kerja mereka yang lebih siap kerja karena apa lebih mudah diarahkan iya lebih gampang diarahkan daripada akademik lebih gampang diarahkan bukan saya bilang akademik tidak bisa diarahkan tetapi anak anak yang sudah karena manusia itu psikologi tetap akan sama ketika anak berumur 17 tahun sudah bisa mendapatkan uang kamu akan lebih gampang untuk mencapai karir kamu kalau kamu dalam on track yang benar oke menarik oke menarik Pak Johanes dan para pemirsa satu yang sangat saya syukuri dari podcast ini juga adalah dari podcast yang sudah kita buat hampir setahun ini kita menemukan hal baru terus terang saya baru kali ini mendengar masukan ini dari Pak Johanes mungkin ini nanti bisa jadi satu apa ya satu pertimbangan atau satu langkah yang kira-kira juga bagi Pak Johanes bisa diujudkan bisa disampaikan karena tadi ini menarik sekali ini saya pikir harus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan kayaknya ya gitu karena kan ini edukasi gitu ya dan harus berkolaborasi memang ya kita tahu mudah-mudahan nanti ada titik terang untuk ini dan mungkin Pak Johanes bisa menginisiasi itu kira-kira ya Pak Johanes ya oke menarik sekali ini kan sudah menjadi penasihat khusus nah ini katakan karena kontribusi yang memang luar biasa ini gitu ya Bapak menginisiasi kemudian menyusun programnya dan saya yakin Bapak bisa melakukan itu Bapak dapat penghargaan nih diberikan jalan-jalan keliling Afrika karena Bapak belum pernah ke Afrika kan gitu selama selama dua minggu aja Pak selama dua minggu keliling Afrika semua dibayarin dan Bapak boleh mengajak satu orang untuk menemani Bapak kira-kira Bapak akan mengajak siapa selain dari keluarga ada nggak Pak yang mau diajak burus MIP-nya dulu mungkin masih hidup nggak Pak oh saya akan ngajak kepala sekolah bukan guru ya saya akan mengajak teman saya satu orang teman saya yang terus jadi apa namanya boleh teman kan Bu boleh ya harus teman nggak boleh keluarga nggak boleh keluarga ya nggak boleh keluarga nggak boleh hubungan keluarga tidak boleh hubungan keluarga ya yang mau saya bawa itu guru saya deh saya bawa guru saya guru guru kepala sekolah saya waktu SMIP oke menarik sekali ya Bapak benar-benar dedikasi sekali ini ya dengan pariwisata ini ya sudah sangat menjiwai sekali kemudian pertanyaan berikutnya kalau Bapak dikasih berkesempatan makan malam dengan seseorang penting di Republik ini atau di dunia ini orang penting yang berpengaruh di dunia ini Bapak mau makan malam dengan siapa Pak? saya orang paling berpengaruh di dunia ini atau yang Bapak kagumi orang dunia yang yang saya kagumi itu orang Indonesia atau orang luar negeri ini terserah pilih satu orang yang Bapak mau makan malam dengan dia kira-kira mau makan malam boleh perempuan saya mau makan malam dengan yang pasti Jokowi ya oke tiga pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada Pak Jokowi pada saat makan malam kira-kira apa saja? yang pertama itu yang akan saya tanyakan adalah kapan borders apa namanya perbatasan dunia ini perbatasan Indonesia dengan dunia luar ini dimembuka pandemik karena itu penting ya yang kedua yang saya tanyakan setelah mau jadi presiden beliau mau jadi apa? yang ketiga yang mau saya tanyakan adalah dulu mimpinya jadi ada gak dia punya mimpi jadi presiden? menarik ya kita gak tahu nanti podcast ini akan bisa didengarkan seluruh dunia kita gak tahu nanti apa yang akan terjadi kita lihat saja ya kita tetap berharapkan supaya berkat itu terus datang nah kemudian ini pertanyaannya sedikit unik kalau Bapak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal kira-kira Bapak mau menghidupkan siapa? sama saya oh oke baiklah semua orang kayaknya itu ya nah ini 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 pertanyaan terakhir ya ini pertanyaan terakhir kalau Bapak terlahir kembali kira-kira ada gak yang ingin Bapak perbaiki dalam diri Bapak gak ada saya gak mau terlahir kembali ribet nanti urusannya oke baik terima kasih banyak Pak Johanes apalagi tadi makannya sudah datang itu makannya maka teraturkan disiplin ya terima kasih banyak atas waktunya saya senang sekali apa namanya ada pengetahuan baru juga yang saya peroleh dari sini semoga Pak Johanes tetap semangat tetap berapa ya tetap terus belajar gitu ya tetap menjadi garam dan terang dimanapun berada dan tetap mau terus beradaptasi ya itu kan proses ya gitu supaya terus bermanfaat bagi orang banyak sukses terus maju terus dan sehat-sehat yang pastinya ya terima kasih baik para pemirsa Juita Jabi Pak tadi obrolan santai kocak manis kita agak serius sih sebenarnya gak santai-santai amat ya bawaannya sih memang santai tapi isinya serius sekali tidak apa-apa kita boleh serius sekali-sekali karena memang penting semoga para pemirsa bisa mendapatkan hiburan pengetahuan atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat positif bagi kita semua jadi seperti yang tadi disampaikan kerja keras ketekunan itu harus terus dijalankan kalau masih mau hidup ya terus ya harus terus maju jangan menyerah terima kasih banyak sehat-sehat terus kita ketemu lagi di episode berikutnya Juita Jabi Pak salam perhotelan daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati